Intro Pemirsa sejumlah tokoh politik mengapresiasi banyaknya muncul tokoh muda yang ikut terjun ke dunia politik dan menghadapi pilag 2019 mendatang. Dengan semangat yang dimiliki politisi muda dipercaya mampu mengemban apresiasi masyarakat yang mulai anti-politik. Penjelang perelatan politik khususnya pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang muncul fenomena kehadiran tokoh muda berpolitik. Dengan banyaknya tokoh muda yang hadir dalam dunia politik tersebut, tokoh politik gede Pasek Swardika menilainya positif. Ketika berbicara masa depan, masa depan tidak bisa dilepaskan dengan peran anak muda. Hal ini bertujuan mengantisipasi masyarakat yang mulai alergi dengan politik. Pasek Swardika menambahkan semua interaksi di masyarakat dipastikan melalui politik termasuk diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pasek Swardika mengamati, sebagian besar tokoh muda yang berpolitik saat ini lebih mempersiapkan diri, seperti mempelajari terlebih dahulu peraturannya dan ilmunya. Karena sejatinya kalau ngomong masa depan ya anak-anak muda. Jadi kalau mereka alergi semua dengan politik maka berbahaya. Karena tidak ada satupun kebutuhan dan interaksi sosial masyarakat yang tidak melewati politik. Dari berbagai kebutuhan, dari sembako, jalan raya, pendidikan, semua menyakut politik. Kalau mereka alergi akan berbahaya. Jadi saya senang ketika banyak anak-anak muda sekarang mulai berjalan untuk politik dan menyiapkan diri. Yang bikin saya senang itu mereka menyiapkan diri, mempelajari dulu aturannya, mempelajari dulu ilmunya, kemudian dia masuk. Ini jauh lebih bagus dibandingkan mereka yang tidak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba berserahkan partai langsung maju kewakili rakyat. Ini berbeda. Saat ini terlihat tokoh muda banyak muncul di kancah politik dan bahkan membangun diskusi dalam memperbaiki nasib bangsa yang semakin mereduk.